Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, jumpa lagi di Agus Parawan Saya channel tutorial audio, video, foto dan sekilas info Oke Sob, senang sekali bisa kembali berjumpa dan kali ini saya update konten tentang tutorial audio menggunakan HP Android Nah, seperti juga konten saya sebelumnya masih berhubungan kalau kemarin di konten sebelumnya, yang ini Sobat bisa mengikuti bagaimana tutorial kalau kita ingin menggabungkan vokal kita ke dalam musik yang jadinya seperti ini Nah, seperti itu ya jadi cukup dengan menekan satu tombol Rek, kita sudah bisa dengan mudah menggabungkan atau memasukkan vokal kita ke dalam sebuah musik Nah, oke, syukur-syukur kalau kontennya bisa bermanfaat ya Sob, oke harapan saya mudah-mudahan bisa membantu untuk Anda yang memerlukan informasi ini Kembali dengan aplikasi Lexis Audio Editor Bagaimana cara memasukkan klip audio atau menyambung klip audio menggunakan Lexis Audio Editor Nah, caranya sangat-sangat simple dan sangat mudah Baik, sebelum kita lanjutkan silahkan untuk Sobatku yang mungkin baru pertama kali klik video di channel ini Subscribe dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya agar Sobat tidak ketinggalan apabila saya kembali mengupdate konten-konten atau video-video yang mudah-mudahan bermanfaat lainnya di kesempatan mendatang Oke, langsung saja caranya bagaimana? Praktis banget di Lexis Audio Editor kita juga bisa menggabungkan beberapa track atau beberapa musik ya Misalnya, musik yang pertama kita ini sebagai track kita yang ada di depan dan setelah lagu atau musik ini kita akan menambahkan musik yang lain Maka, yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah kursornya kursor garis pembatas depan dan garis pembatas belakang ini Nah, ini kedua kursor yang harus kita perhatikan ya tempatnya ya Nah, kalau kita nge-play ini ada kursor garis berwarna merah Nah, ini harus kita perhatikan juga kita tinggal tempatkan di paling ujung misalnya disini Nah, tapi pastikan kursor pembatas awal itu tidak masuk ke area klipnya ya Jangan sampai dia tertaruh disini Kenapa? Ntar kalau dia tertaruh disitu nanti waktu kita masukkan atau kita import file audionya akan berada di depan dia akan berada di depan sini bukan di belakang track ini Sementara yang kita maukan musik yang baru itu berada di belakang track ini Nah, makanya pastikan garis pembatas depan ini benar-benar berada di luar klip Nah, seperti itu geser aja paling ujung dan kita bisa menggeser kursor berwarna merah ini juga di paling ujung belakang Nah, seperti itu ya posisinya ya garis berwarna merah ada paling ujung garis pembatas depan juga berada di luar klip audionya Nah, sudah siap? tinggal kita klik titik tiga di bagian atas ini ya, seperti itu kita bisa klik import mix kita bisa klik yang import from file tinggal kita pilih musik kita yang kita inginkan tinggal kita ambil sebagaimana kita inginkan misalnya disini autumn face kita klik aja disitu sudah ada centang dan disini tinggal kita klik open kita lihat open nah maka awal track atau klip baru tadi tepat berada di garis merah yang sudah kita tempatkan di ujung track sebelumnya tadi ya, kalau kita geser ini akan kelihatan nah itu dia garis merahnya oke, dia sudah terganti disana disini kita tinggal play aja dulu ya kita preview apakah benar yes oke, udah benar ya ini taruh di paling depan lagi kita kembalikan nah, dia sudah tidak ada selaput berwarna coklat lagi ini benar-benar berada di luar klip audionya ya nah, sudah normal oke, tinggal kalau kita ingin memasukkan satu file lagi boleh kita akan menyambung satu file lagi ini tinggal kita geser aja ke paling belakang dan kursor awal, pembatas awalnya kita benar-benar pastikan berada di luar klip audio nah, tinggal kita lakukan tahap yang sama klik tiga di pojok kanan atas import mix kemudian import from file dan kita ambil lagi track audionya misalnya ini, April Fools misalnya ya ini tinggal kita klik open nah, ya benar awal tracknya berada mengikuti letak kursor merah tadi oke, sob dia akan kita taruh di situ langsung saja kita preview dulu yes oke, benar ya nah, kalau kita perhatikan di sini kalau kita ingin memperbesar di Lexis tentu saja dengan mudah di sini sudah tersedia fiturnya di sini ada seperti gambar kaca pembesar di atas ini tanda plus di tengahnya ya ini untuk memperbesar view-nya oke, skalanya nah, sudah semakin besar kan nah, di sini akan mempermudah kita saat akan meng-cutting bagian-bagian yang akan kita buang kurang besar kita bisa klik sekali lagi tanda plusnya oke nah, seperti itu tinggal kita cari batasnya tadi di mana di ujung nah, ini dia ini ada sedikit vakum ini bisa kita buang saja kita tarik garis kursor pembatas depannya ke area ini ke titik ini ya, seperti itu dan diikuti dengan garis pembatas belakang ya, kita klik saja kemudian kita taruh di titik yang kita inginkan misalnya di sini untuk membuang bagian ini ya bagian antara kursor depan dan kursor belakang tinggal kita klik titik 3 di atas ini dan di sini ada delay nah, ini dia untuk menghapusnya test nah, sudah semakin rapat posisinya ya oke kalau kita kecilkan lagi view-nya oke kita tekan view-nya nah, sudah rapat nah, seperti itu sudah terlihat secara visual kemudian misalnya kita ingin membuang lagi di bagian depan sini ini mungkin ada yang juga belum rapat ya kita perbesar dulu view-nya oke perbesar nah, seperti itu nah, akan terlihat nanti ya nah, ini dia ini di bagian sini satu kemudian bagian di sini juga kita buang nah, ini dia oke, kita klik titik 3 di atas kita tinggal cari delete oke, semakin rapi kalau kita ingin dengerin kita monitor dulu kita perkecil dulu ya biar mudah ya, seperti itu oke nah, ini kalau kita play nah langsung tersambung ya sob oke, demikian juga dengan bagian track yang kedua di sini kalau tidak salah posisinya ini adalah track yang kedua kemudian ini adalah track yang ketiga nah, kalau kita play yes langsung nyambung juga ya sob mudah sekali cara bagaimana kita bisa menambahkan track audio atau file audio di Lexis Audio Auditor semoga bermanfaat konten tutorial yang akan kita sambung lagi dengan tutorial lainnya di kesempatan mendatang terima kasih ya sob mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan insyaallah amin wassalamualaikum and see you and see you selamat menikmati selamat menikmati